Halo guys, balik lagi bersama gue Roy dan kali ini kita pengen buat suatu video kelanjutan dari yang kemarin. Seperti yang gue sampaikan di video yang sebelumnya kan bahwa kasih gue kesempatan untuk mencari cara bagaimana melihat mereka bertelur dan bentuk telurnya seperti apa gitu kan. Oleh sebab itu, gue udah pikirin nih pakai ini nih. Ini soliternya cupang ya kan. Karena ini bening, kaca ya kan. Jadi kita bisa lihat nanti kalau misalnya mereka bertelur tuh disini nih. Kita bisa lihat. Dan di eksperimen ini nanti gue gak akan kasih makanan sehingga gue cuma akan kasih dia minum aja ya. Dan dari minuman itu gue yakin banget mereka tetap bisa hidup. Dan kita akan bisa lihat bagaimana bentuk telurnya dan mudah-mudahan kita bisa dapat momennya gitu kan. Gue bisa dapat momennya ketika mereka lagi bertelur gitu kan. Dan ya memang di video yang sebelumnya gue nemuin satu momen dimana dia lagi bertelur tetapi gue telat gitu kan. Gak bisa pas lagi dia bertelur gue ini apa gue videoin gitu kan. Tetapi bentuk telurnya gue udah lihat tapi ayolah kita come on. Kita carilah sesuatu yang benar-benar bisa kita lihat nyata in real bahwa ini loh telurnya gitu kan. Sebab itu yuk kita eksperimen dengan cara seperti ini. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa lihat nyatanya telurnya seperti apa. Oke? Nah disini gue punya dua slot ya. Dua wadah yang isinya adalah si kumbang ulat Jerman. Wadah ini adalah wadah yang waktu lalu kita coba dan gak berhasil. Sekali lagi kalau gue mau kasih unjuk ya. Gak kelihatan gitu loh. Perbedaannya mana yang telur, mana yang makanan. Ini semuanya rasanya sulit banget untuk kita bisa lihat secara kasat mata. Oleh sebab itu kita cobalah gitu. Kita kombinasikan lah beberapa kumbang ini untuk masuk di dalam soliter. Sebelumnya gue taruh dulu nih daun sawinya ya. Buat makanan. Dan gue akan taruh di satu spot aja. Spot ini gak akan berubah. Ya kan? Gini kali ya. Enak ya ngeliatnya ya. Nah. Terus kemudian kita akan cari yang betina-betina nih. Nah ini kan udah pasti ditunggangin ini kan pasti yang ditunggangin ini betina nih. Kita angkat aja nih sama si jantannya. Sepuluh deh. Di tempat yang kecil begini mudah-mudahan sih. Kalau misalnya dia betelur, larvanya itu gak dimakanin ya. Ya inilah kumpulan sih kumbang ulat Jerman. Kita akan tunggu, kita akan lihat hasilnya. Mudah-mudahan memuaskan kali ini. Guys ini adalah hari ketujuh dimana seminggu lalu video ini gue buat. Dan gue ngeliat sekarang setelah seminggu banyak sekali butiran-butiran di bawah dasar akuarium ini nih. Sengaja gue taruh kertas hitam ini supaya bisa kelihatan ya gitu kan. Nah butiran-butiran ini gue jujurnya gue liatin setiap hari gitu kan. Gue amati. Dan memang makin hari makin banyak gitu kan. Kalau gue bilang ya ini adalah bentuk-bentuk telurnya. Tetapi sekali lagi gue di antara keputusan gue gitu ya. Gue juga bertanya pada diri gue sendiri apakah ini benar-benar telurnya gitu ya. Karena memang gue mau liat dimana nih. Kita mau liat disini di daun sawi. Tempat dia makan yang udah mulai kering. Juga banyak tuh butiran-butiran ini tuh. Ini adalah update 1,5 minggu. Dari gue letakkan kumbang-kumbang ulat Jerman ini di dalam soliter. Akuarium kecil punyanya cupang nih. Nah sekarang kali ini kita bisa lihat nih banyak banget butiran-butiran tuh. Di dasar akuarium ini. Dan gue yakini bahwa ini adalah telur yang bercampur dengan kotoran dari mereka nih. Kenapa? Karena di usia 2 minggu biasanya gue sudah menemukan banyak banget larva-larva kecil dari ulat Jerman. Dan ini adalah waktu 1,5 minggu gitu. Nah di daun kering ini pun kita menemukan hal yang sama. Nah kalau dilihat kenapa jadi kering begini? Karena memang gue meletakkan soliter ini. Gue taruh mereka ini di dalam ruangan. Jadi agak kering gitu ya. Nah terus kemudian hal yang berikutnya adalah. Memang disini terlihat semuanya kering nih. Ya kalaupun mereka ini mati. Ya udah gak apa-apa gitu. Kenapa? Karena gue mengorbankan generasi. Demi bisa melihat gitu loh bentuk telurnya seperti apa. Video ini gue buat dengan dasar alasan karena. Gue pernah coba cari ya di internet. Bentuk telur dari kumbang ulat Jerman itu seperti apa. Tetapi gue gak menemukan satu portal pun yang mempertunjukkan foto atau gambar atau video. Dari telurnya sih kumbang ulat Jerman. Hal yang kedua. Di Youtube pun gue udah pernah cari. Dan gue gak pernah ketemu gitu ya. Satu video yang memperlihatkan secara jelas gitu. Bentuk telurnya seperti apa. Oleh sebab itu gue bikin eksperimen ini. Supaya ya bisa menjadi suatu pencerahan buat kita semua. Karena gue juga pribadi penasaran ya. Kenapa? Karena gue udah create. Apa? Gue udah bisa menghasilkan mereka. Membudidayakan mereka itu. Kontainer demi kontainer. Kontainer makanan maksudnya. Bukan kontainer. Nah itu udah banyak gitu. Tapi gue gak pernah ngeliat loh. Bentuk telurnya seperti apa. Nah itu yang mendorong gue bikin video ini. Sehingga gue bisa. Setidaknya gue pengen liat lah. Bentuknya telurnya tuh kayak gimana. Nah satu setengah minggu ini berlalu. Ya seperti ini yang terlihat. Tolong koreksi kalau misalnya gue ada salah gitu kan. Karena gue juga butuh masukan. Dan masukan yang baik. Penjelasan yang baik. Itu bermanfaat bagi kita semua. Karena gue yakin teman-teman juga penasaran gitu ya. Ini kan bukan hal-hal yang umum ada di sehari-hari gitu. Tapi kalau kita bisa liat, kita bisa tau. Kan menjadi satu pengetahuan tambahan gitu. Nah ini posisinya gue tuker nih. Nah tuh liat tuh. 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 Pas banget tuh. Pas banget. Ini momennya pas banget nih. Gue dapet gak sengaja nih. Nah. 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 Pas banget nih. Ya itu tuh bentuknya tuh. Jadi apa yang gue yakini bener gitu. Pas banget guys. Bener-bener pas banget nih. Bisa pas banget nih. Ini balik lagi ya kesini nih. Tadi nih. Mana nih. Tuh. Ya ini. Jadi. Ini keyakinan gue dan. Ya tadi kita lihat sendiri gitu kan. Bagaimana gitu kan. Ya gak mungkin juga pup begini banyak lah. Itu kotoran terlalu banyak ini. Kalau misalnya satu setengah minggu dengan sekian banyak. Ya menurut gue ya wajar sih gitu. Tetapi ya gak begini juga gitu kan. Kalau yang kotoran itu kan hitam-hitam nih. Kayak gini nih. Nah ini nih. Kotoran. Oke. Gue ngerti nih. Tuh. Kotoran gak ada yang putih. Demikian guys. Video gue kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan berguna. Terutama buat teman-teman yang melakukan budidaya ulat Jerman. Gue berharap banget. Lewat video-video gue. Bisa memberikan dampak yang positif. Bagi kita semua. Nantikan gue di video-video gue berikutnya. Yang lain. Yang lebih seru. Lebih edukatif. Support gue. Beri masukan-masukan. Agar gue bisa lebih baik lagi dalam berkarya. Terima kasih ya guys.